Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pasti Pakai lah kan gue Eh iya jadi sebelumnya enggak pakai Iya karena ini ya Kata-kata-kata Ini enggak sih Apa Kalau orang Cina kan sering dirasisin gitu ya Iya Kalau orang Cina kan suka dirasisin Oh pasti dong Serius? Iya Di bully atau di Iya iya Serius Iya masa? Dulu enggak rapi temennya enggak Ada sih Hasan Atau siapa Ada temennya enggak rap SNK Iya ontara Iya iya Itu kita bully juga ya Iya lah Kembali lagi bersama saya Panji Di acara ngobrol-ngobrol bisnis Kali ini bersama Ada ngomongin juga ya Ada ngobis Ngobrol bisnis Hari ini bersama Jangan lupa serius Iya sih Bersama Seorang wanita Biasanya kan cowok mulu yang ditampilin Sekarang ada wanita Solehak Berjumpa Rahma nih ya Panggilannya Nia ya Iya 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 kebetulan sekarang lagi di rumahnya Nia ya Bukan di rumah sih ini Kayaknya di kantor ya Di workshopnya lah ya Dan Dia ini ngerjain Kalau orang-orang Bandung mungkin Segment look banyak kan apa sih Bandung Segment mentiris Justru brand dulu Kurang Ya mungkin yang orang tua Atau Orang kaya atau Keluarga muda lah ya Atau yang punya anak Kira-kira umurnya 3 sampai 7 tahun Dari 1 tahun Serius Bercanda ini Serius Iya ini Nia adalah seorang Owner loh Atau apa sih Iya lah Owner mentiris project ya Mentiris project itu Produk apa Apa ya Usaha Perusahaan yang mengeluarkan produk-produk mainan Iya Creativity box Creativity box Yang isinya adalah mainan yang bukan jadi Tapi mainan yang Harus dibikin ya Projek-projek itu Dia ada alatnya Ada bukunya Nanti dibikin sendiri di rumah sama Anak orang tua Sama anak orang tua Buat kaya quality time gitu Jadi memang Tapi kalo dimainin anak sendiri gak bisa Harus dibantu oleh orang tua Bisa Tapi kan tadi kita kan untuk 3 sampai 7 Jadi kalo anak ada di atas 7 Sebenernya bisa aja bikin sendiri Cuma kita tuh sebenernya pengennya Si anak itu Kerjain bareng orang tua Karena Biar quality time Terus Biar juga Apa Anak lebih seneng kan kalo Kerja Misalnya kalo bikin sesuatu barengan sama Sekeluarga gitu Iya Terus ini kan namanya mentiris nih Mentiris nanti apa sih Ini sebenernya bahasa Jawa Bahasa Jadi bahasa Gak tau sih arti ini Apa Pokoknya Secara wis gitu kan Mereka misalnya Anak aktif Pengen selalu pengen tau gitu Selalu apa Selalu aktif Selalu pengen tau Terus Apa Pincah gitu Kayak rupainya Pokoknya Oh Sebenernya Segmentnya Tadi katanya Orang tua Ya Apa Orang tua Baru Atau muda lah ya Terus anaknya Umur 3 Sampai 7 tahun Dan terus Agar punya banyak quality time Emang sekarang Susah ya Dapetin quality time sama orang tua ya Ya jadi Zaman sekarang ya Ya kan Karena itu Jadi ini sebenernya banyak Pemasalahnya itu Karena Anak-anak tuh sekarang Orang tua tuh susah Kalau ngajak main anaknya Tuh susah gitu loh Jadi pada akhirnya yaudah diajak pergi ke mall Atau Gadget Gadget lagi Nah sedangkan Saat bikin-bikin ini Jadi yang selalu kita tekanin tuh prosesnya Jadi saat Anak proses bikin-bikin ini itu Itu tuh Gak cuma sekedar Oh bikin ini terus jadi Gak justru Bukan jadinya yang penting Tapi Si proses itu Pas lagi main barengnya gitu ya Dan kadang-kadang orang tua Kira tuh banyak orang tua yang bekerja Ada yang penting Hehehe Nah Cobaan sih Itu model kita dari bayi Dari bayi udah jadi model yang penting sih Ada di instagramnya penting sih? Ada ya Baru aja keluar Tidak di luar Iya tadi ya gimana? Jadi tuh Biar Ditekankan prosesnya Iya Jadi Orang tua kan kalau misalnya pengen bikin Kadang-kadang orang tua juga udah tau Oh udah tau nih bikin Hateng keras bareng sama anak-anak itu banyak manfaatnya Cuma mereka tuh Karena kerja Kadang-kadang ada yang mau tua bekerja Kayak memang indikasifat Atau gak punya resourcenya Jadi mereka Bingung gitu Mau nyediain alat dan bahannya Mau bikin idenya dari mana Kan mereka gak tau Kadang-kadang harus Iya Belum tentu orang tuanya kreatif juga Iya Nah Kayak saya nih Kalau itu Gak bisa Gak suruh begini Ini Maksudnya Mendingan kalau beli ini Jateng satu Oh Mau pagi Oh Aya Sebelum menit ya Sebelum menit Giusi ya 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 Nah kalau nggak salah tuh Dia juga Nge-gages itu Jadi kayak Dia bikin bukunya Kalau enggak salah Ada cerita tuh Dihon berapa sih waktu main Antara misinan Ayan dan anak Gebu À Izume 2 itu tuh bapak tuh sampe dikasih cutinya itu pokoknya kalo gak salah kalo ditotong-totong abis itu lantar berapa dulu pokoknya sampe si anaknya tuh dari lahir tuh udah kecuti setahun jadi bayangin gak keluar dari kerjaan tuh setahun untuk bantuin lulus bayi terus abis itu sekolah itu juga mereka masih punya cuti-cuti buat si anak itu jadi katanya sama anak-anak biswe dia itu terjamin banget karena eh maksudnya kesejahteraannya terjamin karena kesejahteraan tuh kan berarti gak cuma duit ya maksudnya perkembangan ini itu karena orang tua eh bapak eh karena pemerintahnya udah sadar betapa pentingnya peran bapak dan ibu di perkembangan ya anak itu kayak kita juga pengennya kayak gitu nih kita pengen mempergunaan orang tua buat apa buat ini buat bikin titik-titiam anaknya jadi banyak juga yang udah pernah nyoba kadang-kadang hasilnya hasilnya gak kalo bagus gila sih maksudnya ya anak-anak bikin itu kan kebentuk imajinasinya mereka tapi orang tua orang tua itu tuh ngomong ini anak saya seneng bisa bikin bareng terus nanti sambil bikin bareng itu mereka kan sambil ngobrol ngobrol maksudnya cuma lewat aja kan ngomongnya tapi ketika sambil bikin-bikin itu dan ini emang ada penelitiannya ketika sambil bikin-bikin bareng itu tuh anak lebih terbuka lebih pernah lebih terbuka kalo orang jauh bilangnya diselimur lah sambil nambah air atau enak terus sambil ngerasal diikat kan sama orang tua jadi kayak ada kepercayaan sama orang tua apa aja sih yang selama ini mainan yang udah pernah dibikin ini disebutnya berarti mainan atau mainan edukasi mainan edukasi kita bilangnya paket kreatifitas box kreatifitas box kreatifitas kalo kita sekarang udah ada sebenernya sebenernya sih kalo total-total jadi kita ada beberapa tema yang kita berhentiin atau ada beberapa tema yang cuma keluar seasonal doang mungkin kalo total-total ada 25an 25an box ya berarti 25an berarti orang nanti pas beli itu dapet se box begini dengan kontennya tergantung namanya apa yang kita pilih berarti kalo tapi box nya sama antara yang satu dan satu tergantung kalo jadi kita kalo yang box kreatifitas ini paket kreatifitas ini itu ada 3 activity plus 1 buku itu 1 box ini tapi selain itu kita ada yang namanya paket mini nya gitu itu beda lagi proyeknya jadi bukan dari ini beda lagi tapi satu-satuan dan harganya lebih murah terus biasanya buat biar tulang tahun biasanya biar tulang tahun ciki atau apa sih buk-buk terus pas gitu-gitu nah kalo ini kan ngasih barang tapi juga ngasih ngasih experience mungkin yang dijual memang itu ya ya tadi kan kita ngomong kalo masa ada film amerika itu yang menurut tapi gak tau itu judulnya soalnya tadi gue belajar yang tiga ternyata kayaknya agak beda ada film gak tau ini penelitian atau engga ternyata anak kecil tuh lebih seneng dikasih mainan yang belum jadi gitu kayak misalnya kalo cowo mungkin waktu masih kecil dulu mainnya Tamiya Lego terus apa sih namanya Sensaya Sensaya ini yang dirakit dulu gitu Sensaya tau Sensaya yang dipangit udah terlalu tua ya yang ini maksud gak tau sih bukan mainan apa kartun cuman kan kita beli mainan ya oh engga ya kalo cewek sih kayak gitu kalo cewek mungkin juga kan dulu tuh ada tuh mainan jaman saya polipoket terus juga apa yang kertas dibaju-bajukin oh iya iya dimasukin itu kayaknya memang udah dari dulu yang memicu kreatifitas yang lainnya terus lebih ini sih selain jadi prosesnya juga ada jadi lama terus setelah itu juga bisa dimainin kan kalo yang kayak gitu tapi bisa di ini gak kalo kayak Lego gitu kan misalnya dulu bongkar pasang misalnya dibongkar pasang yang kedua digabung dengan yang project lain gitu engga kita belum ngapas itu sih kalo digabung dengan project lain belum tapi kita tuh berusaha pokoknya semua alat dan bahan yang kita kasih itu bisa dipake lagi project berikutnya engga maksudnya engga di project berikutnya sih tapi di eee bisa kita kasih ide lagi misalnya kita ngasih botol nih terus botolnya itu udah gak pake nanti kita kasih lagi ide misalnya untuk si botolnya terus sebenernya bisa kok ditambahin lupa jadi sesuatu lagi jadi padanya tuh semua alat-alatnya gak sekali pake tapi sebenernya bisa dipake buat bikin DIY activity lain di rumah satu box ini tadi kan ada yang kecil yang kecil lebih murah kalo yang segini nih harganya berapa bisa maksudnya 215 oke itu harga yang apa mahal apa murah sih sebenernya termasuknya sih kita jadi gini kita tuh pertama kali di Indonesia yang bikin ke India terus kita eh ini tahun berapa? 2014 2014 loh ngapa 2000 kalo gak 2013 tahun 2014 mungkin nanti bisa di check ya webnya webnya lagi dibuat jadi webnya dulu ada nih udah-udah di Sablon nih kan tapi berhubung kita apa kurang lebih itu waktu itu lagi semua buatan Instagram jadi ketatera nih ke website nya tapi sekarang lagi ini sebulan lagi launch nah terus tadi apa namanya itu apa namanya oh jadi gini harganya itu kita tuh jadi yang pertama kali di Indonesia tuh kita setelah itu 2 tahun kemudian mulai muncul banyak tapi kalo kita sih gak masalah sih karena kalo kayak gini kan udah pasti isinya beda gak mungkin kan karena ide dari kita jadi maksudnya pasti isinya beda-beda mau orang udah habisin produk kita terus mau beli produk orang lain juga gak marah gitu nah jadi kalo dibanding sama yang lain sebenernya kita termasuknya cukup ini sih ada satu kita sebenernya cukup murah sih termasuknya hmm 200 200 250 itu termasuknya cukup murah 250 ini semua flat? apa ada yang 250? nah yang box ini 250 semua oh apapun temanya 250 ribu oh kalo yang beda-beda itu yang kecil hmm nah terus berarti lewati lebih murah dibanding yang lain yang yang head to head lah ya hmm dan kalo kita boleh membayain ini jadi kalo kita kita kan udah pernah nyobain tuh semua sih jadi gampang-gampang itu gak apa-apa gak dicobain kalau ada itu sih dan ternyata aktivitinya tuh lebih jadi kita tuh emang sama kalo bikin gak pengen terlalu gampang gak pengen terlalu susah karena kalo terlalu gampang gak ada challenge-nya dong buat anak-anak karena rata-rata yang mereka-mereka ini yang harga yang lebih mahal ini tuh terlalu mudah dan terlalu mudah jadi gitu loh gak masang-masang gitu jadi gak ada komunikan anaknya tuh gak muncul kalo di kita itu gak misalnya ada 2 anak kerjain project yang sama gak mungkin hasilnya sama pasti beda-beda dan justru itu yang justru itu bagus ya ya nah kalo yang kita yang dulu-dulu tuh yang misalnya yang lain-lain biasanya udah lebih mahal terus lebih banyak yang udah jadi gak jadinya jadi tinggal pasang berarti mungkin berarti yang lu jual lebih kayak tadi ya experience-nya ya bukan nanti jadi produk mainannya ya biasanya kalo produk mainan kan mungkin kalo yang tadi harus jadinya bagus biar bisa dia mainin atau mungkin dipajang ya berarti 200-an itu gak terlalu mahal ya untuk segmen tertentu atau untuk di compare dengan pesaing sama sebenernya sih kalo untuk jadi kalo orang yang udah pernah kita pernah ada waktu itu yang dia ngomong katanya dia gak nyangka dengan harga segini dapetnya banyak banget saya waktu itu beli yang lain-lain dapetnya dikit banget isinya dan step by step nya kita bisa satu project bisa dicicil berapa lama ini oh gitu jadi ngerjainya tuh gak misalnya sih waktu itu tapi rata-rata sih kalo ini ngerjainya jadi lama gitu jadi ada tadi itu prosesnya tuh cukup berarti kayak mungkin weekend di spend untuk kayak gini ngerjainya nih orang tua manap ya ya sih dan ini lu ngeluarin kayak tiap bulan keluar baru itu targetnya tiap bulan targetnya tuh tiap bulan produksi reproduce atau tema baru oh enggak targetnya tiap bulan tapi kenetan ini iya bisa sampe 6 bulan jadi itu lama lama banget berarti selama 6 bulan nanti jual produk yang lama iya jadi makanya kalo itu pintar-pintar ini aja sih jadi kalo misalnya pengutas lagi produk kita pernah berapa tahun yang lalu tuh sampe setahun gak ada produk baru hmm terus udah tunggu-tunggu udah tunggu-tunggu enggak nah itu jadi kalo misalnya pas lagi gak ada produk baru ya udah berarti marketingnya lebih ke cari orang baru tapi kalo misalnya pas udah kayak gini muncul produk baru sebenernya kita gampang banget jualnya kalo ada produk baru karena rata-rata orang udah kena beli pas siap lagi lagi jadinya kita tuh ibaratnya cuma modal broadcast di instagram di line bisnis sama di via email aja udah bisa dapetin banyak banget sales tapi setelah itu kan kalo mau ada yang baru lagi berarti kita harus channelnya tadi cuman di channel jualannya di instagram di line sama email ya ada yang iklan gitu gak sih? ada yang kita pake instagram ads sopria and just address dan itu biasanya kalo gitu berarti nentuin segmennya kayak gimana tuh maksudnya kalo pake ads gitu kan ada bisnis sekarang ini kan muncul apa demografi nya tuh biasanya kita cewek usia berapa terus tinggalnya tinggalnya gitu-gitu kan nah itu kita ngacu dari situ sama dari kita kan punya datanya orang-orang yang pernah dibeli kita tuh pernah dibeli dari sini rata-rata berapa sih usia berapa cuman kalo di instagram kan kita bisanya nentuinnya kan demografi usia si yang punya kaum jadi paling kita yang karena memang sebenernya walaupun segmennya anak kan jualnya ke orang tua kan jadi jadi sebenernya customer-nya ya orang tua kan ya bisa gila si orang tua ini punya 4,2,3,2,3,2,2,3 tapi kalo di facebook bisa tuh bisa apa jadi ada parent who have child usia berapa itu bisa itu kalo pas yang pake facebook kita sebenernya itu pake facebook juga sih cuman kan di facebook diteban di instagram cuman pake di connect tidak itu kan jadi kayak pokoknya kita terakhir-terakhir ini jadinya yang lebih ke usia sama jenis panggungan terus lokasi, lokasi kita lagi pengen, kita tuh banyaknya di Jakarta pembelinya jalan-jalan? di Jakarta balik kapan ya orang yang berduit lah ya orang Bandung langsung gak ada sih nah orang Bandung tuh agak, orang Bandung oke sih karena emang orang Bandung ini kita kalo pas lagi bazar, laku banyak kalo di Bandung cuma emang orang Bandung itu kan campur ya maksudnya kadang-kadang jadi kalo, apa ya gitu kadang-kadang orang Bandung ada juga sih yang kurang bahkan ada yang kadang-kadang meremehkan gitu loh apalagi sih cuma kegituan doang gitu kayak ya udah di rumah juga bisa kok pake kertas bikin sendiri nah itu kita sering banget mendapatkan jadi kalo di Jakarta justru orang-orang tuh berkaya waduh gue segalanya kameran di Jakarta sering berarti? semuanya sering, tapi sekarang kita juga lagi kurangin sih ternyata saya postnya yang besar juga tuh kalo bazar gitu segala macem sekarang kita dengan post yang sama di arahin ke iklan doang lebih bisa ngejongkau banyak terus jadi ya tergantung ya bisa kalo pake ini juga ya, endorsean artist-artist endorsean juga kita sekarang lebih juga pernah sama siapa ya kalo yang kali gue kenal? Dian Sastro Dian Sastro Dian Sastro sering ya? 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 karena anaknya pake? anaknya mana? iya waktu itu udah ke... ada tuh di instagramnya Dian Sastro ada, tapi waktu itu udah lalu waktu itu langsung tuh lo langsung ngamai yang beli yang beli sampe ga nanya ga nanya apa produknya dia langsung bilang begitu dan kita kasih tau udah dikirim terus dia berdua nanya sebenernya belom itu apa? serius? iya pengardian Sastro segitunya? iya jadi itu kalo Dian Sastro terus Zizi Zizi sahap oh Zizi sahap ya yang lu ada di sahap terus ada lagi itu tuh Anji 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 penyanyi itu? iya tapi ke istrinya ya kan dia juga bikin lagu anak gitu iya sih terus terus cek tadi ya terus biasanya ini sih blogger-blogger gini hmm kan doaksang lebih banyak kayak disini nah terus ini sih tadi mundur ke yang bagian kreatif ini mungkin terakhir kali kalo lo terus mau cek ini kreatifnya siapa sih? mungkin kalo yang tadi belum liat nanti kan gue masukin gambarnya ini kan rumit ya sebenernya bukan rumit sih proses produksinya susah terus juga mungkin bikin temanya juga juga susah gitu kan kreatifnya siapa? tim kreatifnya? tim kreatifnya tim kreatifnya sebenernya kalo sehari ini ada kalo yang maksudnya yang kan itu sebenernya usahanya awalnya usaha keluarga bareng sama kakak jadi kalo tim kreatifnya sebenernya ada 2 orang eh 2 orang sih misalnya kakak aku sih 2 orang itu tapi itu dibantu oleh ada freelance waktu itu sempet sih ada yang full time tapi sekarang freelance dia bantuin juga untuk bikin-bikin projeknya sebenernya nanti jadi kalo udah biasanya nanti kita bantu kalau kakak aku itu bantu pas ngobainnya pas karena termasuk karena sebenernya termasuk ini sih termasuk iya jadi termasuk orang yang udah pesimis duluan sama kegiatan atau di keras jadi kalo misalnya dia bikin instruksi gitu dulu ngerti ga instruksinya kayak gini ngerti ga itu Q&A juga gitu ya iya Q&A 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 nah jadi kalo misalnya kalo ga lolos lo berarti karena kalo kita standard standard paling rendah standard paling rendah bisa lo bikin sama terus nanti diajak ponakan bikin sama ponakan di luar biasa ga lo ga bisa udah lebih valusinya tadi kan mau ngeluarin produk baru yang untuk 1 tahun itu serius iya serius kita mengeluarin produk yang untuk anak setahun 3 tahun kan produk lebih 3 tahun itu tuh jadi kegiatannya tuh lebih ke lebih kayak media creativity gitu jadi kalo ini kan bikin kalo itu namanya sticky art sticky art sticky art sticky art berarti nempel-nempel iya jadi nanti itu si tempelannya itu bisa ditempel di lantai di meja kalau dulu anak-anak caranya tembok sekarang nempel-nempel tapi sambil berhasil sensory sensory itu macem-macem bentukan tekstur beda segala macem sambil gitu iya sih daripada kalo anak kayak ponakan jaman sekarang kan ya orang tuanya mungkin juga kayak gini ya kebanyakan orang tua kan sekarang praktis jadi hanya dikasih gadget biar diem kan biar diem padahal itu ada salah satu temen malah anaknya itu jadi harus di terapi karena telat ngomong udah 3 tahun sekarang masih belum bisa gara-gara emang gak dikit sih loh face time-nya gak dikit-nya itu emang telat ngomong itu tuh speech delay itu itu sering banget apa maksudnya salah satu dampak negatifnya dari kebanyakan lainnya itu karena ya itu jadi anaknya ketika bikin sesuatu orang tua atau ada tiba-tiba orang tua orang tua sambil ngeritain sambil ngasih tau sambil belajar kok sakat kabarin gitu-gitu nah ketika gigi aja doang anak-anak juga padang-anak bahasanya juga bahasa bahasa Inggris atau kalau kayak Dora itu kan berbanyakan Spanyol kayak lah apa pokoknya maksudnya kayak yang ya malahan terlihat ini sekarang banyak-banyakan bahasa bahasa Indonesia kan iya campur-campur ya biasanya malahan dibahasa kadang-kadang artinya bahasa Inggris terus makanya kita juga pengen pakai bahasa Inggris maksudnya kita juga penyakit the mentalist project masa Indonesia ini yang lain-lain bahasa Inggris semua dong ya kita nih kita nih instruksinya defaultnya bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris mungkin gak pernah gak ada orang yang ngetik dalam musikgrisnya tapi kita menerima orderan kalau minimum ordernya kalau itu nanti bisa musikgris oh iya satu lagi ini kan berarti tadi ya main ini bukan lebih kayak mana mainan tapi lebih kayak activity-nya yang dijual dan setelah jadi pun gak jadi bisa dimainin ulang ada sebagian yang bisa dimainin ulang ada sebagian yang bisa dimainin jadi kita tuh namanya kan gitu kayak proses juga kita sekarang semakin banyak produk-produk yang kita bikin itu yang bisa dimainin berulang kaki terus kayaknya ada yang bikin kostum anak itu kan bisa dipake terus atau ada yang ada yang bikin lampu tidur lampu tidur juga itu bisa dipake terus jadi lampu tidur tapi gambarnya gambar anak-anak nah itu kan bisa dipake terus sama si anaknya kalaupun baterainya habis jadi jadi itu tapi kadang-kadang pas kita lagi pengen tentang science project kan tandanya kalo science gitu biasanya sekali pakai sekali dong kan kalau science tapi ya itu alat dan alatnya bisa dipake lagi alat untuk membuatnya kita terus kita juga 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 bisa ngisi activity untuk langsung activity live workshop oh iya iya itu tuh kita udah sering eh maksudnya buat ada yang buat tulang tahun ada juga perusahaan-perusahaan kita yang kaya waktu itu susitei dekerzine kan sering bikin workshop kayak hari minggu ada workshop bareng dan kadang-kadang kita sering diajakin atau misalnya pas lagi ada bazaar ada event atau kita ngisi bagian anak-anaknya atau kalau misalnya lagi mau ada kalingan daripada anak-anaknya hidup semua orang tuanya gitu orang tuanya kita bisa bikinin satu jadi kayak peringkron gitu tapi nanti ada fasilitatornya kalau misalnya kid zone tapi ini kaya gak ada zonenya nanti fasilitatornya dari mutilis jadi kita udah kasih buat banyak nanti ada trainer-nya juga ada fasilitatornya juga ya oke gitu aja ya untuk kali ini karena diburu waktunya jadi gak bisa mungkin nanti ada episode yang gue tapi udah 35 ya tapi kan pasti gue tonton ya sekian Assalamualaikum Sampai jumpa